Bentuknya sama, lalu speknya lebih canggih, harganya lebih murah, nah Halo guys, balik lagi di channel Youtube Cas Audio Kembali lagi dengan tim Imaging Gang, kali ini kita mau unboxing produk baru, yaitu jenisnya adalah dashcam atau dashboard kamera Nah, zaman sekarang ini menurut saya benar-benar zaman menikmati eranya digital Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sendiri yang mengalami langsung Dimana kalau yang saya ingat masa kecil, itu tahun 80-an itu hidup di sebuah pedesaan yang tidak ada jaringan listrik, tidak ada jalan asfal Lalu tahun 90-91 mulai masuk Jakarta Lalu tahun 95 saya mulai bekerja di elektronik Mulailah mengenal yang namanya handphone, pager terlebih dahulu Yang ditempelin dimana gitu, kalau di film Hongkong itu bilangnya apa ya, penyeranta ya Penyeranta, itu pager, melalui pesan di telpon umum nanti pesannya akan ditulis Semacam zaman dulu instagram, kalau sekarang instagramnya beda lagi, kalau dulu kita pesan instagram untuk dari Jakarta misalkan ke daerah Itu lewat kantor post nanti beritanya akan dikirim, berapa hari baru dapat Nah, setelah pager lalu handphone itu juga masih zaman Nokia, saya ingat banget ya Nokia Pisang 820 tahun 96-97 saya sudah mulai menikmati Tetapi belum ada yang namanya gambar sampai saat ini Ada yang namanya live streaming dari handphone coba Nah, itu sudah jauh banget, bumi dan langit Nah, sebetulnya mau ngomongin apa sih mas? Ya, digital ya, intinya digital gitu loh Jadi, langsung saja saya lagi seneng banget yang namanya ngebahas android Membahas dashcam atau dashcam ya, dashboard kamera Itu masing-masing ada tujuannya Kalau android pasti untuk tontonan Kalau kamera dashcam adalah alat perekam Sekarang di setiap gang, di setiap wilayah ada namanya CCTV rumah Nah, dashcam saat ini juga canggih Ada yang langsung live video Jadi, dipasang di mobil Pasang kartu jaringannya lengkap Nanti mobilnya ada dimanapun Kita bisa pantau, live ya Ruang dalam mobil seperti apa Ruang depan, lagi di mana Itu bisa ketahuan Sampai ke titik koordinat Jadi, dashcam yang canggih itu Yang saya tahu Salah satunya adalah Blackfu Ya, Blackfu Itu yang canggih Yang sudah menyediakan streaming Lalu sekarang ada lagi yang saya tahu ini ya Mungkin ada yang saya tidak tahu Yaitu 70 May 70 May atau bahasa kerennya adalah 70 May Bahasa kitanya, bacanya Jomei Karena angka 7, 0, M-A-I Jomei Nah, itu ada mengeluarkan tipe baru Yang single camera Tapi bisa rotasi 360 derajat Nah, yaitu tipenya Omni Artinya apa? Artinya kecanggihan benar-benar terbukti saat ini Nanti suatu saat mungkin saya bisa menghilang nih Duduk di sini Bum gitu Saya mau di mana gitu Kalau sekarang harus terbang Tapi nanti mungkin akan bisa Oke Nah, saya tambahin sedikit Zaman kakek saya dulu Ya, kalau lagi Menceritakan nanti tahun 2000 itu Serba Mesin Makanya ada judul lagunya Tahun 2000 Kerja serba mesin Makan dan minum Dilayani mesin Tuh Itu lagunya Nasi Daria Itu saya ingat tuh Dari Semarang Wah, berarti tua banget gue ya Oke Kembali lagi Ke kamera Ini adalah Kamera yang saya dapat Dari Nah, lagi-lagi Digital Ini dari online Saya melihat kamera ini kok Percis banget Dengan merek sebelah Tadi saya sudah sebutin sebetulnya Bentuknya sama Lalu speknya lebih canggih Ya Harganya lebih murah Nah Saya sebelum bedah ini Mau ngomongin harga Saya mendapatkan harga dari online itu Rp1.490.000 Jadi kalau kalian mau Beli Nanti tanyakan ke kita Saya belum tahu jawabannya Tapi kalau kalian beli barang yang sama Mau pasang di kita Saya terima Kita bikin jasa Pemasangannya itu Tergantung mobil Misalkan mobilnya kelas biasa Toyota Innova Toyota, Honda, Suzuki Atau yang lain Kelasnya kelas biasa Jasanya Rp350.000 Tapi kalau Mobilnya sudah kelas atas Bisa Rp400.000 Bisa Rp650.000 Ini Kamera ini Merknya Macron Ya Coba kita Telisik lebih dalam Daskem Macron 4K Ultra HD Ultra HD Dual camera Front 2K Rear 1080 Jadi disini Ditulisnya adalah 4K Front camera 2K Rear Kameranya 1080p Jadi mungkin Rear-nya belum 4K Atau bagaimana ya Nah Ini bagian belakangnya Seperti ini Oke Biar lebih jelas Saya langsung bedah aja Yang pasti harganya murah Fiturnya lebih canggih Nanti saya mau Bacakan fiturnya Setelah Saya unboxing Nih Saya buka dulu Ini dia Isi dalam Ada buku panduan Saya gak bahas dulu Lalu langsung Terlihat kameranya Ini dia Tuh Nanti kita bedah Lebih detil Kita buka lagi Ini cover Covernya aja Nah Ini dia Langsung kita keluarin Sudah Gak ada isi Saya Mipil Buka-bukaan Ini Alat Pencungkil Buat nyongkel Waktu bongkar-bongkar Lalu ada Lem Lem buat kamera Saya letakkan disini Dan ini Kamera belakang Saya keluarkan juga Biar lebih jelas Lalu ada Kabel kit Nah Ini yang saya bilang murah Ternyata sudah lengkap Dengan kabel kit Tuh Saya letakkan lagi disini Nah Ini dia nih Ada satu kabel Ada Satu lagi kabel Beserta kitnya Plus Ada Sikring 2 Nah Ini ada tiga kabel B plus ACC Dan Ground Ini nanti tinggal colok Ke kameranya langsung Nah Kalau ini adalah Kabel penghubung Kamera depan Dan belakang Nah Kita kan bukan bahas Pemasangan Biar lebih jelas Detil Kita kasih lihat Slide lengkapnya dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Untuk slide-nya tadi sudah dikasih lihat ya Bahwa barang-barangnya Bahwa barang-barangnya tidak terlalu banyak Tetapi kebutuhannya sudah tercukupi dalam pemasangan Nah ini kita mau jelasin Di bagian belakang ini adalah Perekatnya Double tip untuk tempel Dan Disini ada ruang bolong Yaitu sirkulasi Hawa panas Dan di bawah ada tombol nih Lima Satu, dua, tiga, empat, lima Dan Ini bagian Kamera depan Dan kita bisa puter Ya Bisa diputer nih Dari arah Mana? Paling awal nih Nah dari sini ya Ngadep ke saya Saya puter Sampai ngadep ke Bawah saya lagi Jadi Sudah berapa derajat nih? Sudah 360 derajat Ya Tuh Nah Sedangkan yang saya tahu Kamera yang sebelah Yang tadi saya bilang mirip Itu tidak sampai 360 derajat Saya hanya Berapa derajat lah Tiga puluhan atau empat puluh ya Atau mungkin lapan puluh Sorry ini kalau salah Yang pasti ini beda banget Nah Dari segi berat Ini lebih enteng Ini lebih enteng Kalau ukuran besarnya sama ya Terus kita Buka pelindung depan nih Biar lebih detil lagi Ini Saya tidak membahas soal kualitas ya Karena kita belum tes Tetapi Tadi Ini lebih enteng Putaran rotasi kameranya lebih banyak 360 derajat Menurut spek Dan ini lebih ada bunyi-bunyi Tik 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 itu Kalau yang sebelah enggak Nah Sudah ya Oke Saya letakkan dulu disini Lalu bahas kamera belakang Kamera belakang beda colokan nih Kalau yang merek sebelah adanya di samping Kalau kamera sebelah Kabelnya bisa dicopot dari bodinya Kalau ini Koneksinya udah Manjang Sekitar Satu Dua jengkal lah Dua jengkal Nah ini sama Disini ada Apa ya Lubang-lubang Untuk Mungkin bisa jadi buat mikrofon Sama sirkulasi udara Oh enggak Mungkin mikrofon sini nih Sirkulasi buang panas ya Nah Ini untuk kameranya juga sama Bisa diputar Tetapi dia Oh sama lu 360 juga Tuh Udah beda lagi berarti tuh Karena ujungnya nih Ngadep kesana ya Saya putar lagi Sampai ngadep kesana lagi Cuman beda sedikit aja Oke Coba Diperhatikan lebih detil lagi Nah ini untuk kabel ini Saya enggak perlu jelasin panjang lebar Ini adalah kabel penghubung Dari kamera depan Tinggal dicolok begini Ini belakang larinya ke sini Oke ya Udah jelas Saya enggak bahas Dan Ini adalah kabel kit Untuk ke kamera Dicolok ke kamera besar Lalu Dipasangkan Tiga setrum B plus Artinya ada backup memory Grounding Atau Masa Dan Merah ini adalah ACC Atau kunci kontak Nah ciri-cirinya Kalau tiga kabel begini Artinya kamera ini Juga bisa Merekam Dalam mode Surveillance Terjaga Biasanya Cabut kunci Setting menu Akan on Surveillance nya Jadi kalau terjadi Gedor Atau dipecahin kaca Bergetar Dia bisa merekam Oke Tadi isi dalemnya Sudah diperlihatkan Sekarang saya pegang Buku panduan Buku panduannya ini Secara umum Menjelaskan Cara pakai Sebetulnya Dan Ada penjelasan Tentang penggunaan Aplikasi Karena Harus menggunakan Unduh aplikasi Agar bisa melihat Untuk bisa melihat Hasilnya secara langsung Dari handphone Selain bisa Dilihat Atau di playback Dari Alatnya Karena ada layar Nah disini Penjelasannya Kurang lebih Seperti itu Saya gak Rinciin Sesara detail Tetapi Di spek Yang paling menonjol Adalah Kamera ini Bisa dijadikan Sebagai reverse camera Jadi Waktu Presneling nya Mundur R Dia bisa Berubah menjadi Kamera Itu yang pertama Karena di kamera Sebelah Tidak bisa Yang kedua Kamera depan Itu bisa Diputer Rotasinya 360 Tadi yang saya Ceritain di depan Tetapi Tambahannya adalah Gambarnya Tidak terbalik Jadi kalau Habis dari depan Lalu kita lihat Ke belakang Ada menu Setupnya Untuk merubah Posisi Gambar Biar kepalanya Tidak terbalik Atas bawah Atau kanan kiri Kurang lebih Seperti itu Nah yang ketiga Yang tidak Dimiliki dengan Kamera tetangga Kamera depan Dan belakang Itu bisa Dilihat Secara langsung Di handphone Yaitu Misalkan Depannya Dilihat bareng Depan dan belakang Dalam satu halaman Disini misalkan Itu bisa Atau mau dipilih Lihat salah satu Itu juga bisa Nah itu kelebihannya Jadi di kamera Sebelah Lagi-lagi memang Tidak ada Nah untuk Kualitasnya Seperti apa Karena ditulisnya 4K Plus belakangnya Adalah 1080 Nanti kita Akan Bahas video Kelanjutannya Untuk testing Nah untuk Penjelasan Unboxing Plus Tadi cerita Zaman dahulu Kala Sampai disini Dulu Karena Saya harus Instalasi di mobil Untuk mencoba Nanti Cara pakai Bagaimana Piringnya Bagaimana Mungkin kalian Bisa tunggu Di video Berikutnya Jadi buat Yang menonton Kalau Kepengin tahu Bisa tonton Nanti ya Yang pasti Terima kasih Buat kalian Yang selalu Mendukung Channel kami Jangan bosen Dukung terus Dengan cara Comment Like Subscribe Dan juga Tekan tombol loncengnya Agar dapat Notifikasi Di video Berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video Selanjutnya Imagine G Sampai jumpa sub indo by broth3rmax